Tidak benar ada pertemuan antara Bapak Presiden dengan Pak Andi. Yang Pementeri baru-baru ini ada podcast bahwa Pak Andi Jayanto mengiakan bertemu dengan Bapak Presiden dua hari sebelum pengumuman Mas Gibran sebagai cawapres. Apa benar Pak itu Pak? Dua hari sebelum pengumuman Mas Gibran sebagai cawapres. Ya tidak benar lah. Tidak benar ada pertemuan antara Bapak Presiden dengan Pak Andi dua hari sebelum pengumuman Mas Gibran sebagai cawapres. Jadi pengumuman itu kan tanggal berapa? 22 Oktober. Kalau dua hari sebelumnya itu berarti tanggal 20 Oktober. Tanggal 20 Oktober itu Bapak Presiden masih di Arab Saudi. Jadi tanggal 16 Oktober Pak Presiden terbang ke RRT, lanjut ke Arab Saudi, tiba di Jakarta tanggal 21 Oktober dini hari jam 3 pagi. Jadi tidak benar ada pertemuan itu Pak Presiden masih di Arab Saudi kok. Kemudian di broadcast itu digatakan bahwa Bapak Presiden menyampaikan kepada Pak Andi Jayanto bahwa kalian hebat kalau bisa mengalahkan saya. Yang pertemuannya aja nggak ada kok. Ya kalau pertemuannya nggak ada, isi pertemuannya juga nggak ada gitu. Jadi pertemuan Pak Andi Jayanto sebagai Gubernur Lemhanas dengan Bapak Presiden itu terakhir kali tanggal 4 Oktober tahun 2023 di forum terbuka di forum terbuka di Istana Negara, yaitu acara arahan Presiden kepada para peserta PPRA dan PPSA Lemhanas. Jadi waktu itu Pak Andi Jayanto sebagai Gubernur Lemhanas. Kebetulan saya mendampingi Bapak Presiden dan ya hanya hadir di forum terbuka itu, habis itu sudah. Kemudian waktu itu saya mendampingi dari Istana Negara ke Istana Merdeka. Jadi nggak ada, pertemuannya nggak ada ya isinya nggak ada gitu. Jadi yang dikatakan pernyataan menantang dari Bapak Presiden itu tidak benar ya Pak? Ya saya ikut sih podcast, saya ikuti podcastnya dan juga pernyataan berikutnya yang seakan-akan Pak Presiden katanya dinyatakan apa bisa kamu mengalahkan saya gitu ya, kira-kira begitu. Ya itu tidak benar sama sekali. Pak Presiden bukan tipe orang yang sombong. Pak Presiden itu orangnya rendah hati, bahasa Jawanya anda pasor, penyabar gitu ya, tidak pernah menyembongkan diri dan tidak pernah pula merendahkan orang lain. Ya kalau itu bukan penilaian saya sebagai orang yang bawaan beliau. Tapi lebih fair tanyakan aja ke rakyat Indonesia, apakah memang Pak Presiden tibanya kayak begitu? Pasti jawabannya enggak, Pak Presiden tipe orang yang rendah hati, anda pasor, penyabar, dan santun. Jadi tolong, ya tolong jangan dibalik-balik lah ya. Oke gitu aja, makasih. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.